Hai, ketemu lagi. Saya Ridel Suramas dari Tanatoraja. Oke, sekarang saya akan menggambar objek yang sederhana saja, yaitu menggambar bunga. Jadi, teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai. Nah, pertama saya akan menggambar satu bunga yang paling sederhana, yang gampang. Kita mulai dari bentuk oval seperti ini. Oke, lalu buat seperti ini, seperti bentuk mangkuk, bukan mangkuk, tapi bentuk vase bunga, lebih tepatnya. Oke, nah, kalau kita sudah dapatkan, bentuk seperti ini. Lanjut, bentuk tangkainya seperti ini. Nah, ini adalah sketch atau bentuk paling dasar dari bunga kita. Lalu kita buat kelopaknya, mudah saja seperti ini. Kelopak pertama, kelopak paling depan. Oke. Lalu di samping sini, sedikit kecil saja. Oke. Dan yang terakhir, kita buat di bagian belakangnya, seperti ini. Nah. Oke. Lalu... Bentuk... Kita buat tangkainya. Oke. Oh ya, kalau teman-teman ingin menambahkan daunnya, tinggal buat seperti ini. Tarik garis, kemudian di bawahnya juga ditarik garis. Melengkung di bagian bawah, seperti ini. Nah. Kemudian garis. Kita tambah lagi satu garis ke atas, seperti ini. Lalu... Garis ke sini. Nah. Nah. Ya. Daunnya... Seperti itu. Mudah. Oke. Nah. Yang kecil di bagian sini. Jadilah bunga pertama. Kita tinggal... Hapus... Garis-garis untuk kita yang tadi. Lalu kita... Perbaiki. Nah. Bunga pertama kita sudah siap. Oke. Lanjut. Kita akan mulai... Dengan bunga kedua. Itu... Bunga melati. Kita mulai dengan bulat seperti ini dulu. Lalu... lingkaran besar di bagian luarnya Oke nah disini bagian bu lingkaran di tengahnya ini tidak perlu di bagian tengah jadi terserah teman-teman arah bunganya angle nya maksud saya bisa ditentukan dari bagaimana kita memposisikan bulatan yang terakhir misalkan seperti ini saya lebih condong meletakkan bulatnya ini meletakkan lingkaran ini sedikit lebih dekat ke bagian sini jadi gambar perhubungannya akan seperti Oh ya ini adalah garis batu untuk kelopaknya nanti jadi modelnya akan meletakkan seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini dan seperti ini Oke jadi kita perbaiki skit kita lalu tangkainya dan di bagian tengahnya ini kita berikan goresan-goresan sedikit untuk memberikan tekstube tinggal dihapus garis bantunya dan jadilah bunga yang kedua oke lanjut bunga yang ketiga bunga yang paling sering digambar dan menjadi bunga favor pertama lingkaran lalu bentuk lonjong di bagian atasnya oke sepertinya terlalu kecil di sini kita perbesar lingkarannya oke lanjut ups sorry kita buat seperti ini nah kita sambungkan antara bagian bentuk lonjong di atas sini dan dibang membentuk seperti fase bunga oke lalu membahkan garis keluar seperti ini dan seperti ini oke oke nah saatnya kita membuat kelepak bunga buat seperti ini oke tarik-garis melengkung seperti ini dan seh jadi melengkungannya seperti ini oke lalu kita perbaiki kita tambahkan seperti ini oke kemudian pada bagian yang ini nah cukup seperti itu saja jadi dia ada di bagian belakang lalu bagian ini kita buat bentuknya spiral di bagian belakang sini oke seperti ini spiral seperti ini oke sudah seperti ini kita tambahkan tangkai oke nah seperti itu oke kita tambahkan daunnya cukup kita buat seperti ini saja tapi kiri khas dari bunga mawar itu adalah daun yang bergeri jadi kalau sudah ada sketsanya seperti ini kita tinggal tambah tekstur seperti ini zigzag untuk memberikan bentuk bergir dari daunnya nah jadilah tiga bunga kita oke mudah kan oke dan gambar kita ini sudah jadi nah seperti itu bentuknya oke jadi semoga video ini bermanfaat terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai pada bagian akhir ini anda memberikan saya uang jajan dengan menonton video ini sampai habis oke terima kasih sekali lagi sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati